Bakat tuh nomor dua dong, kalau di film dong. Yang penting kenal orang dulu dong, gimana? Networking udah pasti penting, dan kalau lu gak punya networking sama sekali ya lu cari, lu dateng mungkin main ke festival atau apa lu cari. Cari networking itu kan banyak banget acara-acara film juga kan, film pendek, mungkin bisa dari film pendek dulu, atau acara-acara. Temu komunitas gitu, dan itu bisa lu dapet kenalan, even at least yang suka film juga, atau at least orang-orang yang memang punya passion yang sama kayak lu. Nah kalau orang introvert gimana dong? Berarti industri film gak cecak untuk orang introvert, menurut lu. Apa ya, banyak banget acara sih untuk masuk ke industri film menurut gue. Ya kalau gak mau bersosialisasi, gak mungkin jadi produser lagi. Oke, balik lagi di podcast Pulangan Tor. Yeay! Lemes banget ya, karena emang Pulangan Tor dan kebetulan kita ganti set juga nih, deket banget sama pintu, karena sesuai konsep ya podcast Pulangan Tor. Karena mau pulang-pulang. Biar setelah podcast kita langsung cabut. Oke, jadi di podcast Pulangan Tor edisi baru ini dengan set yang baru ini, kita bakalan ngobrolin topik yang sering banget ditanyain orang-orang awam gitu. Pertanyaan yang akan kita diskusikan adalah, emang perlu gak sih orang dalem kalau pengen bekerja di industri film? Menurut gue gak harus sih. Nah kenapa? Itu gak harus, itu bukan salah satu, itu mungkin bisa jadi salah satu jalan. Tapi menurut gue gak selalu. Kenapa? Karena lu bisa masuk industri itu dengan cara lain juga gitu. Karena sekarang juga udah banyak banget kan yang kayak open, apply for job gitu, apply for freelancer. Dan itu biasanya juga kita bisa apply dari portal kita juga kan. Jadi gak harus kayak adain orang dalem gitu. Dan kayak kalau dari kayak pengalaman gue dulu juga, ya ibaratnya di keluarga gue juga gak ada kok yang orang industri film. Keluarga apa? Ya maksudnya gak ada gitu. Maksudnya gue bukan kayak keluarga yang pernah di industri film sebelumnya. Tapi gue sekarang bisa kerja di industri film. Sebenernya itu, sebenernya gak harus ada orang dalem juga. Itu bukan jadi salah satu. Orang dalem tapi kan gak harus keluarga bisa. Iya bisa jadi. Selama ini lu gak ada di bawah temen lu misalnya. Pengen jadi produser nih. Tolong dong bantuin gue masukin ke project lu gitu. Enggak? Enggak gitu sih waktu dulu sistemnya. Kalau lu gimana awal mulai? Awalnya gimana ya? Dulu gue lebih kayak dari freelance-freelance dulu sih. Tapi memang itu juga dari senior-senior gue. Maksudnya gue juga kenal antel dari senior gue gitu awalnya. Iya. Tapi maksudnya kayak lebih dari temen-temen atau senior-senior gitu sih awal mulanya ya. Tapi memang bukan kayak orang dalam atau gimana. Tapi dan itu juga by project gitu. Gue freelance dulu awalnya. Sampai akhirnya bisa mungkin kerja. Menetaplah di industri. Oke. Berarti ya ada tapi gak yang satu-satunya faktor gitu. Iya. Bener sih. Kalau dari lu sendiri, Kuri? Gue sepakat sih gak harus ada orang film. Karena gue sendiri juga berangkat bukan dari keluarga yang bersentuhan sama film. Bahkan jauh banget. Iya. Dan bahkan kuliah gue juga bukan di film. Kalau Kalif kan masih di film kan. Jadi gue beneran terjun bebas gitu lah. Itu kayak istilahnya tiba-tiba kecemplung di film gitu. Kalau lu kuliah apa sih? Sorry. Ilmu politik gue waktu itu. Terus jadi? Nah masuk ke film tuh karena dulu gue di kampus tuh teateran. Acting. Nah terus apa namanya. Berapa diajakin main di short film. Orang-orang luar tuh. Ada yang say. Ada yang apa dan lainnya gitu. Dan dari situ gue jadi tau lah proses filmmaking tuh kayak gimana. Sebagai aktor dulu. Jadi kayak gue ngamatin lah. Nah dari situ penasaran gue gimana sih bikin film nih kayak. Kan gue udah ngeliat gimana cara sutradara bekerja. Produstru bekerja dan sebagainya. Dan akhirnya ada satu momen lah gitu. Yang sampai sekarang itu momen yang penting banget di hidup gue. Kerandeman gue di tahun 2019. Gue random bikin film pertama. Yang mana gue gak tau apapun tentang film pada saat itu. Tapi kayak gue cuma berbekal keberanian doang. Dan kenalan-kenalan kru. Yang gue kenal pas gue jadi aktor dulu gitu. Jadi dari sana gue baru bikin film pertama gue gitu. Oke. Jadi lu berarti berangkatnya dari lomba kan. Terus setelah itu lu menjalani karirnya gimana tuh step-step selanjutnya gitu. Setelah lu menang lomba kan. Menurut gue film tuh industri yang menarik banget. Karena gak ada jenjang yang pasti atau cara masuk yang pasti gitu. Oke. Kayak bahkan Joko Anwar aja dari jurnalis gitu kan. Ada yang dari apapun banyak banget gitu. Dan ada yang masuk dari lomba. Ada yang masuk dari tiba-tiba visit shooting terus diajak. Eh bantuin dong. Ada loh. Yang kayak gitu-gitu. Kalau gue personally. Karena waktu itu gue berangkatnya dari lomba. Jadi waktu itu gue coba cari. Apa namanya. Lomba baru nih. Tapi sistemnya beda. Kalau yang awal kan lebih kayak. Udah apa. Kayak ada lomba nih. Terus gue bikin film. Terus gue submit. Terus kayak. Diumumin menang apa enggak. Nah kalau ini. Yang kedua itu. Sistemnya pitching. Jadi kayak gue. Apa namanya. Submit idea. Terus gue dikasih dana tuh. Oke. Dikasih dana. Nah disitulah. Gue kayak dapet mentorship. Dari orang-orang yang emang udah di industri lama gitu. Dan. Pas menang pun. Gue juga jadi. Dapet banyak banget kenalan. Karena kan ada beberapa proyek kan. Jadi kayak. Beberapa proyek film. Gue jadi kenal sama kru-kru nya juga. Dan pas. Malam. Final itu juga gue kenalan sama tamu-tamu yang datang. Yang mana rata-rata orang film. Jadi beneran. Apa ya. Banyak banget cara sih. Untuk masuk ke industri film menurut gue. Bener. Berarti. Apa ya. Kalau bisa disimpulin. Lu. Memulai dari jalur independen kan. Betul. Lu memulai sendiri. Terus menginisiasi. Dan dari sana kemudian karir lu berkembang gitu. Kalau proyek pertama lu. Yang lu di hire. Orang gitu. Itu. Kapan. Lu dapet proyek yang kayak gitu. Di hire orang. Di hire orang tuh as. Kan gue kebetulan writer-director-aktor kan. Boleh writer-director gitu mungkin. Oke. Jadi dari film pertama gue itu. Apa namanya. Kan. Temen-temen kru itu jadi membentuk satu komunitas nih. Gitu kan. Yang mana kita jadi sering main bareng. Dan segala macem. Bener. Kebetulan waktu itu ada satu musisi independen yang kayak. Eh bikinin gue MV dong. Tapi budgetnya segini ya. Gitu. Tapi itu job. Pertama kita yang dibayar. Dan itu kecil banget. To be honest gitu. Kecil banget. Tapi dengan. Ada. Bukan nasib box dong gak. Bukan. Bukan. Ayo berkarya. Gak ada. Tapi kecil banget lah gitu. Gitu. Tapi pada saat itu kita ambil. Karena kita butuh portal. Dan. Ya. Apa ya. Kayak. Seru aja gitu. Kayak. Ih ini pertama kali kita di hire nih. Dibayar nih. Meskipun kecil. Dan ya akhirnya gue ngerjain itu. Bareng sama temen-temen komunitas gue itu. Gitu. Dia nemu nama lo dari. Mana. Nama gue dari. Kayaknya dari film-film yang gue bikin sih. Dari lomba-lomba itu tadi. Iya. Dan lo langsung di notice. Akhirnya di hire. Sebaiknya. Iya betul. Gak. Tapi berarti. Apa ya. Secara gak langsung. Emang. Gimanapun juga. Networking itu perlu banget kan. Berarti. Karena dari. Cerita-cerita kalian pun. Meskipun gak yang sifatnya kayak menjilat. Atau dibawahi. Bukan nepotisme lah maksudnya. Bukan nepo baby. Kita gak ada keluarga juga di industri ini juga. Tapi. At least. Beneran networking itu salah satu hal yang paling krusial banget. Iya. Menurut lo. Seberapa besar sih peran networking untuk. Itu. Menempuh karir sebagai. Seorang. Yang bekerja di industri ini gitu. Sejauh mana itu. Pengaruhnya gitu. Misalnya kalau gue. Gak punya networking sama sekali gitu. Ya gimana gitu. Konsekuensinya. Menurut lo. Tapi memang di industri ini. Lu butuh networking itu udah pasti. Karena itu akan ngebantu jalur lo lah. Kayak. Even kayak Puri tadi. Even jalur independen kan dia. Juga jadi ber networking dulu kan. Baru kayak dapet. Chance lebih besar. Lebih besar lagi gitu. Ya. Itu sih mas. Ya networking udah pasti. Penting. Dan kalau lu gak punya networking sama sekali. Ya lu cari. Lu dateng. Mungkin main ke festival. Atau apa lu cari. Cari networking. Itu kan banyak banget acara-acara film. Juga kan film pendek. Mungkin bisa dari film pendek dulu. Atau acara-acara. Temu komunitas gitu. Dan itu bisa. Lu dapet kenalan. Even at least yang. Suka film juga. Atau at least. Orang-orang yang memang punya passion yang sama kayak lu. Oke. Gitu. Kalau Puri tadi kan. Menemukan networknya tuh dari lomba dan sebagainya. Terus diajakin kru dan sebagainya. Kalau lu sendiri. Sebagai orang yang kuliah di film gitu. Gimana lu membangun networking itu selama kuliah mungkin atau. Kalau networking itu sebenernya udah dibangun banget dari kuliah sih. Karena kebetulan memang dosen-dosen gue waktu itu juga udah praktisi. Jadi memang dosennya sendiri udah. Orang industri gitu lah sebenernya. Jadi temen-temen. Atau dari senior itu kan juga. Mungkin dapet-dapet project. Juga dari kenalan-kenalan mereka juga awalnya. Tapi akhirnya kan. Kita sebagai junior-juniornya juga. Suka ngebantu. Yang awalnya memang kayak. Kita nggak ngarepin duit. Kita ngarepin. Ya dapet networking dulu lah. At least kayak. Bisa kerjun ke industri ini tuh gimana. Ya bantuin kakak kelas misalnya. Atau. Bantuin project freelance. Kayak gitu-gitu sih. Awal mulai tuh kayak gitu. Dan. Akhirnya kan dari situ juga. Kalau kinerja kita bagus. Kita dikenal juga sama. Senior kita. Atau mungkin temen-temen yang lain. Yang di luar. Di luar kampus. Even gitu. Jadi kita jadi dikenal juga kinerjanya. Dan itu bisa dipanggil lagi gitu. Kayak gitu sih. Terus kalau misalnya. Apa ya. Berarti. Anggap aja gue nggak punya networking. Awal sama sekali gitu. Apa yang bisa gue lakuin. Kalau. Gue pengen banget nih. Masuk industri filmen gitu. Tapi gue nggak pernah. Nggak punya kenalan. Apapun gitu. Yang harus gue tempuh. Berarti kayak gimana dong. Gue nggak kuliah film. Ya masuk lah. Ya masuk. Masuknya gimana kan. Itu juga industri yang kayak. Kayak datang festival. Atau ikut lomba. Dan segala macam. Ngobrol-ngobrol sama filmmaker. Kan lu bisa. SKSD gitu. Ya. Ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol-ngobrol. Terus lu bisa. Membangun jejaring gitu sih. Apply magang. Dan bikin pranto lu sendiri. Maksudnya kayak. Zaman sekarang nih. Kalau kita nunggu opportunity datang ke kita. Itu bakal lama banget. Jadi kayak. Kenapa nggak lu bikin opportunity lu sendiri. Dengan lu bikin karya dulu sendiri. Iya. Kayak jalur puri. Itu kan sebenernya dia juga nggak ada. Awalnya maksudnya nggak ada. Networking kayak. Kalau gue mungkin. Oke lah ketolong. Karena gue juga. Anak film. Anak apa ya. Sekolah film lah gitu. Tapi kan kalau puri juga bukan. Kuliah film bahkan. Dia kayak. Ibaratnya lu terjen sendiri nggak sih gitu. Kayak. Ya berani aja bikin film pendek. Dan lain-lain. Terus dia ketemu komunitasnya sendiri juga gitu. Jadi ya. Bisa dengan banyak cara banget ya. Benar. Oke. Jadi berarti. Apa ya kayak. Lagi-lagi kenalan tuh. Berpengaruh banget kan ternyata. Kayak. Secara langsung tuh mau nggak mau. Emang industri film tuh. Based on. Interaksi lu dengan orang lain. Dan orang lain itu. Yang kemudian memberikan kesempatan lu gitu. Nah. Masalahnya nih. Sekarang nih. Kalau orangnya introvert. Kayak. Ih aku pemalu. Gitu. Nggak mau berkenalan. Antisosial kayak. Kayak. Lu suruh kayak tadi ke festival. Anjir. Energi sosial gue habis gitu. Kayak gue nggak bisa gitu. Bisa nggak lewat bumble aja gitu. Gimana tuh. Gimana tuh. Kalau orang introvert gimana dong. Berarti industri film nggak cecak. Untuk orang introvert. Menurut lu. Enggak dong. Enggak juga. Enggak juga. Terus gimana dong. Kenalan kan. Suatu hal yang nggak semua orang. Bisa lupes gitu kan. Tapi maksudnya. Kalau di dunia kerja. Ya lu mau nggak mau. Emang lu harus berusaha lah. Kan nggak semua dunia kerja. Kayak gitu kan. Iya. Iya. Nah kalau film gimana. Kalau dunia kerja lain. Misalnya kayak. Lu PNS ya cukup tes aja. Nggak perlu. Ya meskipun. Ada ya jalur. 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 Jalur belakang. Jalur belakang. Ada gitu ya. Bisa dibawa. Orang dalam juga kencang gitu. Tapi tesnya ada. Dan untuk. Orang-orang nggak biasa. Bersosial kan. Ya lu asal bisa ngerjain dengan bagus. Lu dinilai beneran. Based on. Kemampuan lu. Dan udah langsung diterima. Kalau film kan nggak ada kayak. Ada tes CPNS. Calon penerima. End shootingan gitu. Gak ada kan. Gak ada kan. Beneran. Kayak kenalan gitu. Beneran lu gimana dong. Berarti. Bakat tuh nomor dua dong. Kalau di film dong. Yang penting kenal orang dulu dong. Gimana. Nih kalau gue ya. Kalau gue menurut gue. Ketahui dulu apa yang lu mau sih. Maksudnya sejauh kemana gitu. Kan maksudnya lu ketahui dulu lah. Oke gue introvert nih. Berarti. Ternyata gue nggak bisa terlalu berjejaring. Berarti apa nih. Yang fake buat gue. Misalnya ternyata. Jobdesk sebagai scriptwriter. Kan sebenernya nggak membutuhkan. Apa namanya. Banyak energi untuk persosialisasi. Atau editor. Ya kan. Itu kan. Beneran ya. Job-job yang terkenal. Boleh mendekam sendiri gitu. Tapi pun. Kalau misalnya. Nggak. Di antara dua itu. Yang lu pengen. Ya lu bikin sesuatu. Sama zonanya man lu aja. Maksudnya sama orang-orang yang lu percaya gitu. Nggak harus. Lu baru bikin film. Langsung sosok. PDKT sama mas Garin gitu. Ya enggak lah. Karena introvert nggak punya temen sama sekali. Ya enggak gitu dong. Ya enggak gitu dong. Ya siapa tahu kan. Maksudnya ada orang yang kayak. Eh gue. Punya temen tapi kayaan. Iya Allah. Nggak mungkin kan. Di punya temen kayaan gue gitu. Karena harusnya se-introvert-introvertnya orang. Tetep dia bersosialisasi kan sih. Itu kan lebih kayak introvert-extrovert. Lebih kayak. Energi. Energi. Bener sih. Lu salah konsep. Iya. Konsep introvert-extrovert lu gimana ya. Introvert-extrovert kan sebenernya lebih energi aja kan. Lu tidak bisa terlalu lama. Di ruangan gue publik. Atau kayak lu bisa. Hmm. Itu kan tadi pekerjaannya. Kayak editor script writer emang ya. Kerjaan-kerjaan yang soliter. Di kerjaan sendirian maksudnya. Tapi. Mendapatkan jobnya kan. Perlu berjejaring. Dan lu perlu dikenal. Dulu. Ya. Pastinya kalau misalnya lu melakukan pekerjaan lu dengan sangat baik. Misalnya lu menulis dengan sangat baik. Atau mengedit dengan sangat baik. Nama lu akan dikenal. Tanpa lu harus TW-TW ke banyak orang. Kayak sekarang juga udah banyak social media. Anyway kan. Lu bisa. Misalnya tadi contohnya editor gitu. Atau kayak videographer. Atau kayak yang mau ke arah di OP. Itu kan kayak lu bisa ambil. Bikin karya-karya yang bisa lu. Masukin mungkin ke Instagram lu. Atau kayak YouTube lu. Dan itu lu bisa. Dari situ gitu. Secara visual lu gak harus. Berjajaring. Ngobrol-ngobrol. Gimana-gimana gitu. Sebenernya ya. Berarti ada peluangnya dari situ. Iya skill. Ada banget sih. Hmm oke. Kalau produser menurut peluangnya gimana. Kalau emang orangnya gak mau bersosialisasi gitu. Ya kalau gak mau bersosialisasi gak mungkin jadi produser lagi. Kenapa? Karena lu gue. Produser butuh social skill. Dan lu emang butuh ketemu orang. Banyak. Gak bisa canggung-canggung sama orang gitu. Itu kayak mau nyuruh. Eh coba lu. Lampunya cepetan gitu. Kalau sungkanan gitu gak mungkin ya kayak. Maaf sepurani mas. Udah. Gak bisa ya. Ya gue gak tau ya. Ada gak sih kayak. Mungkin ada. Mungkin ada. Pasti ada lah. Di Sulu ada lah. Aja. Stereo tanda lama dari tadi. Hati-hati di cancel. Iya. Bercanda doang biar cair. Aja. Tapi emang ada beberapa job desk yang emang mau gak mau. Emang dibutuhkan social skill banget gitu. Iya lah. Ya udah berarti tinggal memilih kayak. Pahami kekuatan lu dimana. Iya. Dan sejauh mana lu bisa. Menyesuaikan diri dengan requirement job itu yang dibutuhkan. Dan lu. Ya apply di sesuai kemampuan lu gitu kan. Yes. Berarti gimana dong. Secara gak langsung berarti tetep kayak. Networking. Sama bakat tuh mana yang lebih perlu dong. Dua-duanya perlu sih. Dua-duanya perlu lah. Dalam kondisi yang. Kader yang sama gitu. Kader yang sama. Kader yang sama. Ya 50-50 mungkin. Yakin. Ya karena mau gak mau. Maksudnya di industri filmnya. Kalo bilang. Kita gak bisa kayak. Ya kecuali magang ya. Maksudnya kayak. Kita mau jalan project A nih. Oprek. Gave work. Oprek. Later kan gak mungkin anjir. Ya jarang banget lah. Itu terjadi di industri yang sesungguhnya. Bukan di kampus ya. Kita gak ngomongin kampus. Jadi kayak. Ya mau gak mau. Pasti kayak. Produser dan setradara akan. Eh gue kenal ini. Gue pengen sama dia aja. Gue kenal ini. Gue pengen sama dia aja. Karena kemarin. Pas kerja sama gue bagus. Jadi memang baik recommendation banget. Iya. Ya rekomendasi itu kan terbentuk. Di saat lu mengenal orang itu. Kayak gitu kan. Dan skillnya udah dilihat juga ya kan. Iya. Jadi. Ya kalo misalnya lu kenal. Tapi skillnya jelek. Gak mungkin diajak lagi lah. Iya. Misalnya. Networking lu banyak. Pertama. Lu diajak satu. Terus. Tapi kerjaan lu gak bagus. Skill. Lu gak punya skill. Lu gak akan diajak lagi. Untuk next next nya. Ngapain gue rekomendasiin lu. Kalo lu gak punya skill. Kalo yang ngajak. Yang biayain. Produksinya. Kan ada. Maksudnya. Maksudnya. Ya maksudnya dia diajak. Karena dia yang membiayai. Produksi. Meskipun dia gak jago. Jago banget. Maksudnya. Bapaknya yang biayain project nya. Oh. Anak gue masukin. Itu beda case lah. Ini kan kita lagi ngomongin. Iya. Maksudnya kayak. Kalo misalnya emang ada case kayak gitu. Ya mau gak mau. Iya. Gak cuman di industri film. Kalo kayak gitu emang. Di industri lainnya juga ada. Cuman maksud gue. Secara general. Mostly ya. Lu akan dilihat dari skill lu. Kalo skill lu gak ada. Gue ngapain rekomendasiin lu gitu. Ke temen gue. Misalnya yang butuh. Job desk ya apa gitu. Hmm. Dan misalnya nih. Kayak Khalif butuh. Apa ya. Misalnya DP gitu. Gua pun juga akan takut pasti. Dan sangat terasa bertanggung jawab. Untuk merekomendasikan orang. Kayak disaat gue merekomendasikan orang yang kerja yang gak bagus. Jelas gue gak mau. Karena nama gue ikut kena dong. Pastinya. Kalo misalnya dia buat masalah di syutingnya Khalif gitu. Iya. Gitu. Jadi skill matters banget sih. Matters banget. Tapi kalo lu sendiri pernah. Menjumpai contoh yang itu. Yang. Orang dalam. Above skills. Justru itu juga yang agak susah ya. Maksudnya kita harus pinter-pinter ngeliat juga. Dan yang penting adalah. Background checking sih. Zaman sekarang. Kayak. Ya jujur. Kita udah tau lah. Maksudnya di film kan kita sekarang lagi. Ngeganyangin banget nih. Terkait kayak. Apa namanya. Jangan sampe di syutingan kita ada predator. Seksual. Dan segala macem. Apapun yang reflect-reflect lah gitu. Nah. Saran gue sih. Sebagai gue yang pernah. Apa ya. Maksudnya. Ya tadi tertipu oleh persona itu. Kalo misalnya kita punya mutuals. Boleh banget kita make sure sih. Maksudnya kayak. Kita tanya gitu. Gimana sih kinerjanya si orang ini. Gitu. Apakah. Sesuai dengan personanya dia. Apakah oke. Kalo misalnya ada kekurangan apa. Apakah ada. Hal yang harus gue hindari dari dia. Kayak gitu. Itu tuh penting banget sih. Zaman sekarang menurut gue. Berarti itu juga. Bisa dibilang. Salah satu kelemahan. Metode yang kayak. Ngeliat dari berkarya-berkarya tadi. Terus kita approach itu. Ya. Potensinya ada kayak gitu kan. Ternyata kita belum. Terlalu kenal orangnya. Dan. Dari fotonya. Hmm. Kita tertarik karena skill. Itu yang dia kasih lihat. Tapi ternyata ketika diajak bekerja. Deda banget gitu kan. Ada potensi kayak gitu. Kalo lu sendiri gimana Alif. Apa ya. So far ya. Untungnya so far. Selama gue bekerja. Di sini. Di analog. Oke. So far. Gue. Ketemu dengan orang yang memang. Profesional sih. Somehow. Maksudnya gue. Karena kita selalu. Apa ya. Misalnya kalau mau. Hiring crew atau. Collaboration. Kita juga. Akan. Ya mungkin. Kayak Puri bilang tadi. Background checking. Atau nanya-nanya. Mungkin. Temen gue. Atau kenalan gue. Sebelumnya yang. Memang udah pernah. Kerja bareng dia. Gimana. Dan. Jadi waktu pertama kali kerja sama. Mungkin. Orang ini gitu. Ya gue tidak merasakan. Kendala yang. Gimana ya. Karena. Memang. Gue udah. Background checking itu. Untuk. Meng hire yang profesional dong. Ya apalagi lu. Sebagai producer kan. Disini. Lu yang memilih orangnya juga kan. Iya sih. Kalau lu. Ternyata bekerja dengan orang. Yang gak profesional kan. Itu salah lu sendiri. Iya. Dan itu bikin cape gue. Jadi gue menghindari itu sih. Bener. Dan. Kalau lu sendiri berarti. Emang. Based on kenalan gitu. Ada gak yang lu approach. Berdasarkan kayak. Anjir gue. Denger reputasi dia. Ada sih. Maksudnya. Banyak. Karena justru itu. Gue malah mengenal banyak orang baru. Karena kayak gitu. Kayak. Gue based on Portodia dulu. Atau misalnya. Kayak gue nyari. Jobdes apa nih. Misalnya ya. Misalnya di PR. Atau apa. Ini contoh doang ya. Terus. Gue bisa nanya-nanya ke. Orang lain. Atau. Karena gue banyak banget. Kayak kerjasama mungkin yang. Baru banget. Pertama di satu project gitu. Dan gue jadi baru kenal mereka. Karena project itu gitu. Ya. Karena based on dari skill mereka. Dan mungkin dari. Review. Mungkin kenalan kita. Yang udah pernah sama dia. Juga gitu. Jadi kan pengen coba juga kan. Biar gak sama orang yang sama terus. Gitu juga sih. Rekomendasi orang. Kalau dari Google. Lo pernah gak kayak. DP Jakarta murah gitu. Anjir gak pernah. Gue gak pernah sampai dari Google. Gak pernah gitu. Enggak sih. Enggak pernah. Enggak. Berarti selalu tetap butuh. Ujung-ujungnya tetap rekomendasi aja. Tapi karena gak rekomendasi. Gue emang tahu dia. Misalnya dari film apa. Tapi gue cari namanya. Oke. Itu gue cari sendiri. Oke. Tapi gue cari tahu dong. Sebelumnya dia kerja sama. Siapa. Dan ada kayak orang gue kenal. Di project sebelumnya. Itu kan bisa jadi. Gue lebih pasti dong. Untuk kayak. Pas gue hiring awal gitu. Kayak gitu sih. Dan itu biasanya gue cari sendiri. Karena misalnya portonya kayaknya cocok nih sama project gue. Jadi kesimpulannya kurang lebih kayak. Networking tuh. Mau gak mau emang perlu banget. Karena ya. Ya kita sebagai manusia tuh makhluk sosial gitu. Kita gak pernah bisa hidup sendiri. Pasti membutuhkan orang lain ya. Sejak jaman sapiens. Pokoknya endinya networking itu perlu kan. Tapi. Mau gimana pun juga. Skill lo tuh tetap yang paling utama. Karena ya lo bekerja. Itu yang dinilai tetap kerjaan lo gitu. Kalau kerjaan lo busuk ya. Mau kenal. Pak Jokowi atau siapa pun ya gak nolong gitu. Kadang-kadang kan. Iya lah. Ya ini pekerjaan lapangan gitu. Kalau lo ada. Hal yang lo mau sampaikan gak. Soal. Ini gitu. Ada pesan-pesan penutup gitu. Ya kalau gue. Itu sih selalu jemput. Kesempatan yang ada. Pun kalau misalnya gak ada kesempatan. Ciptain aja kesempatan itu sendiri. Dengan bikin karya lo sendiri. Gila. Gila. Bagus banget ya. Bagus banget ya. Yang terakhir pasti lebih bagus kan. Sebagai penutup ya. Pressure. Pasti. Gue tuh gak bisa ngeluarin kata-kata mutiara gitu. Gue udah pepatah jinam. Apa ya. Pesan-pesan dari gue dari obrolan kita hari ini ya. Ya intinya. Saat lo mendapatkan chance itu. Lo jangan sia-siain gitu. Dan lo tunjukin skill lo. Like do your best. At that point gitu. Karena. Saat satu pintu itu terbuka lo akan. Satu bagus juga. Dan itu akan ngebuka pintu-pintu lo selanjutnya gitu sih. Setuju. Akan makin lebih banyak orang merekomendasikan lo. Makin banyak lo lebih hire lah. Just do your best. Oke. Butuh networking tetep. Skill tetep. Ya tapi tetep usaha. Gitu intinya. Kayaknya bagian paling berguna emang cuma terakhir doang. Kita bisa 2 menit doang deh podcast untuk ini. Untuk closing dong. Jadi sekian obrolan kita di podcast Pulangan Tor ini. Jadi kalau ada saran topik-topik apa. Sebaiknya kayak gimana. Atau ada. Masukkan soal set. Kita sebaiknya kayak gimana dan sebagainya. Bisa tulis di komen gitu. Jadi. Sebelum kita pulang antar. Lo jangan lupa subscribe. Dan like dan komen. Like. Comment. Subscribe. Pake pada itu dong. Do do do. Do do do. Oke. Sekian lagi di podcast Pulangan Tor. Bye. Bye.